Kita akan segera memulai sesi yang ketujuh, persiapkan diri Anda, tetap fokus untuk dapat menyimak lebih banyak materi yang akan disampaikan oleh pembicara berikut ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan tentang workbook yang sudah dibagikan sebagai bahan diskusi dalam grup coach masing-masing sehingga materi-materi yang ada dapat diaplikasikan dalam kepemimpinan kita. Mari langsung saja kita ikuti sesi yang ketujuh berikut ini. Pastor Philip Mantova adalah lulusan dari Columbia Bible College di British Columbia, Kanada. Ketika kerusuhan terburuk terjadi di Indonesia pada tahun 1998, ia kembali ke negara asalnya untuk melayani tanah airnya melalui gereja Mawarsharon di Surabaya. Sebelum menginjak usia 40 tahun, pengkotbah yang lahir di tahun 1974 ini telah memimpin lebih dari 200 ribu jiwa kepada Kristus melalui pelayanannya. Dari hujan keselamatan, Tuhan menuntunnya ke dalam sungai kesembuhan melalui pelayanan Festival Kuasa Allah. Untuk membuktikan bahwa mujizat masih ada. Lebih dari itu, kerinduannya yang besar adalah untuk melihat setiap bangsa di atas muka bumi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Pastor Philip memiliki pernikahan yang bahagia dengan Irene Safira dan dikaruniai tiga anak, Vanessa, Jeremy, dan Warren. Mari kita sambut Pastor Philip Mantova. Para pemimpin dan juga semua calon pemimpin yang mendengarkan firman Tuhan. Senang bisa menyampaikan sebuah tema yang memang ada di tengah-tengah hati saya, kepemimpinan. Saya diberikan sebuah topik, Lead Like Jesus. Jadi kita mau hari ini berbicara dan membahas serta merenungkan tentang kepemimpinan Yesus ya. Kita buka sama-sama di Lukas Fasal ke-9 ayat pertama. Mari kita selidiki firman Allah. Dan kita operasi kepemimpinan Yesus semasa berada di Galilea dan di bumi melayani. Sebagai anak Allah dan dalam keterbatasannya sebagai anak manusia, Yesus sangat relevan buat kepemimpinan setiap kita. After all, everyone of us should lead. Setiap kita harus memimpin. Orang pertama yang harus kita pimpin adalah diri sendiri. So everyone a leader. Everyone is a leader. Ya, kita baca dulu ayat-ayatnya. Yesus mengutus ke-12 murid, Lukas 9 ayat pertama sampai ayat 6 dulu. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Lompat, ayat 10 judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Tadinya dia mengutus 12 murid, sekarang memberi makan begitu banyak orang, 5.000 laki-laki, puluhan ribu kalau total dengan wanita dan anak. Nah, ayat 10 sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida sehingga hanya mereka saja bersama dia. Ayat 10 ini unik transisi antara Yesus mengutus ke 12 muridnya. Lalu mereka kembali, tak lama setelah itu Yesus memecah-mecah roti. Nah, di ayat 10 itu mereka harus memberi Yesus report atau laporan. Oke, mari kita bicara soal kepemimpinan. Dalam satu sesi gak mungkin saya bisa jabarkan segala sesuatu yang saya tahu tentang kepemimpinan atau yang Tuhan ajarkan selama ini saya mengikut Yesus. Menjadi hamba, menjadi pengikut dan menjadi pemimpin juga. Sejak tahun 92 saya diselamatkan hingga hari ini sudah puluhan tahun berarti ada banyak hal yang Tuhan ajarkan. Jadi gak sabar kalau ketemu jemaat nanti muka dengan muka, saya akan mengajarkan lebih dari ini. Tapi mari kita mulai dengan ABC, mulai dengan sesuatu yang simple tentang kepemimpinan Yesus. Ambil catatan, siap untuk mencatat khutbah ini supaya nanti bisa direnungkan berkali-kali. After all, everyone is a leader. Leadership tidak bisa kita hindari. Everyday itu sesuatu yang sifatnya setiap hari. Mari kita menjadi pemimpin yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kepemimpinan Yesus itu seperti apa? Kita lihat dulu ayat pertama. Sekali lagi, maka Yesus memanggil ke 12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jangan bingung dulu dengan job deskripsinya. Cukup heboh nih, disuruh menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Tidak langsung, ini tidak ada namanya bahasa-bahasi, langsung ke advanced state. Langsung kepada level yang kelihatannya sangat tinggi, supranatural, bahkan mengerjakan mujizat. Itunya sih, semua adalah karunia dari Tuhan, kemampuan. Yang perlu kita selidiki adalah cara Tuhan mengentaskan orang biasa menjadi luar biasa. Cara Tuhan untuk mentransformasi manusia yang ragu menjadi manusia yang berani. Seperti Petrus si kevas itu, dia adalah sebuah kevas itu kan artinya feather atau bulu. Menjadi terok atau menjadi batu karang yang teguh. Jangan lihat job deskripsinya. Nanti kita terintimidasi. Wow, aku disuruh what? Aku disuruh apa? Wah, takut semua. Suruh menguasai setan. Ke kamar mandi sendirian aja, mikir dua kali. Apalagi kalau malam tidur sendiri. Gelap aja takut kok, suruh menguasai. Kalau kita lihat jobnya, kita mungkin ketakutan. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan menguasai orang-orang dan wanita. Bagaimana Tuhan Yesus menciptakan manusia-manusia Allah. Nah, itu yang membuat saya terkagum-kagum. Menyembuhkan penyakit, semua kan karunia. Tapi bagaimana Tuhan mengubah orang-orang nelayan yang tidak terpelajar ini menjadi revivalist-revivalist sejati. Menjadi orang-orang yang berpengaruh. Menjadi tiang awan, tiang api di zaman modern ini. Menjadi terang dan garam pula. Oke, yang pertama tulis ini. Kepemimpinan Yesus itu tipenya seperti apa? How to lead like Jesus. Number one. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang memampukan. Yesus punya kepemimpinan itu, itu adalah an empowering, equipping and empowering leadership. Kepemimpinan yang memampukan. Bahasa anak kecilnya gini loh, kalau deket sama Tuhan Yesus itu, kenapa ya saya jadi pede? Kalau deket sama Tuhan itu kok lebih condong mulut ini berkata, saya bisa melakukan segala perkara, menanggung segala sesuatu dalam dia yang memberiku kekuatan. Tidak semua pemimpin gitu loh, ada pemimpin yang hebat sendiri. Dia serba bisa, bahkan merasa mahabisa. Tapi orang-orang di kiri kanannya melempem semua. Tidak ada satu pun yang bangkit, semua tenggelam. Karena pemimpin, pemimpin yang hebat tidak dapat didefinisikan kehebatannya karena dia adalah pemimpin yang hebat. Seorang pemimpin hebat yang benar-benar dahsyat adalah orang-orang yang membangkitkan pemimpin-pemimpin yang sama hebat atau lebih hebat dari dirinya. Yesus itu satu, satu biji yang jatuh ke tanah di Kalvari. Muncul dua belas kurang satu, lalu setelah itu gereja mula-mula hingga Anda dan saya. Ya, Jesus is a wonderful leader. He has made you and me a leader. Kalau saya mikir-mikir lagi, saya ini orangnya gimana ya dulu belum kenal Tuhan? Oh ampun-ampun, jauh dengan saya sekarang. Bukan berarti saya memuja keadaan saya sekarang. Saya jauh gak sempurna. Tapi kalau saya dibandingkan dengan kelumpuhan saya total pada waktu saya belum kenal Tuhan, saya harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah mengubah hidup saya. Untuk saya bisa sekarang bicara di depan orang banyak, bahkan di depan kamera seperti ini. You have no idea transformasi apa yang terjadi dalam diriku. Yang zaman dulu gagap, gak percaya diri, merasa tidak mampu, dan selalu pemalu. Selalu ragu, bimbang, dan pelin-pelan. God has changed me and he keeps changing me. Yesus mengubah saya dan dia terus mengubah saya. Tugas saya hanyalah memberi diri untuk dipimpin oleh beliau, oleh Tuhan kita. Dan kita akan menjadi semakin serupa. Jadi jangan nilai dirimu dengan dirimu sekarang. Mendekatlah pada Tuhan. Tuhan belum selesai dengan Anda. Kalau Anda dan saya dituntun roh kudus berarti dipimpin Kristus, produknya itu kelihatan nanti ke depan. Kita akan semakin mampu. Kita gak semakin loyo, kita semakin kuat. Kan berjalan makin lama, makin kuat, tidak menghadap Allah di Sion. Mereka akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Cahaya kita akan bersinar tujuh kali. Lebih terik daripada biasanya. Seolah-olah matahari times seven. Jadi kalau kita itu dipimpin sama Tuhan itu, sudah jelas sekali produknya seperti apa. Gak mungkin orang itu ngaku-ngaku aku dipimpin Yesus, lalu tiga tahun kemudian dia gak berubah. Gak mungkin juga kalau Anda adalah pemimpin yang dipilih oleh Yesus, memimpin umatnya, lalu orang-orang di bawah Anda tidak pernah bangkit-bangkit. Nonsense, tidak mungkin. Seorang pemimpin yang diurapi oleh Yesus seperti Raja Daud, pasti muncul tiga puluh. Pahlawan gagah perkasa, bahkan diantaranya Triwira. Itu orang-orang gua adulam dikejar-kejar hutang-piutang. Tapi setelah dipimpin oleh Daud, karena Daud adalah prototipe Yesus, dan Daud juga adalah seorang nabi, dia juga seorang imam, seorang raja yang diurapi. Barang siapa diurapi seperti Yesus, dan diurapi oleh Yesus. Orang-orang di bawahnya boleh adalah orang-orang yang melarikan diri dari permasalahan, dari problema seperti orang-orang di gua adulam. Cepat lambat, lebih cepat dari lambat, mereka pasti akan menjadi orang. Kata masyarakat, uh sudah jadi orang ya, orang itu. Mereka akan jadi orang-orang kenamaan. Sudah pasti, tidak mungkin kalau Anda dan saya itu memimpin oleh mandat Tuhan. Kita diurapi oleh Kristus, lalu orang di bawah kita itu tidak muncul-muncul, itu impossible. You want to judge, not judge. Kita mau evaluasi, kita mau menilai seorang pemimpin itu seperti apa. Don't talk to him. Talk to his followers. Talk to his disciples. Bicara sama timnya. Bicara sama staffnya. Bicara sama murid-muridnya. Bicara sama pengikutnya. Waktu Anda melihat pengikutnya, Anda bisa lihat pemimpinnya. Tidak fair kalau kita bicara sama pemimpinnya, dia bisa ngaku-ngaku. Makanya itu, kalau mau pemimpin itu di interview, interview orang-orang yang mengikuti dia. Interview timnya. Baru kita tahu. Tentunya kalau kita sebagai pemimpin rohani, apalagi pendeta, kita juga bisa interview keluarganya. Dengan kita lihat family-nya, kalau dia bisa memimpin keluarga sendiri, dia bisa memimpin keluarga Allah. Ini berlaku untuk setiap kita. Apapun yang kita pimpin hari ini, apapun kepercayaan Tuhan. Kalau Anda diurapi oleh roh kudus, orang di bawah Anda akan semakin mampu. M-A-M-P-U. Bukan semakin tidak mampu. Dan juga Anda akan semakin mampu. You today and you next year, akan membuat Anda hari ini ditertawakan oleh Anda tahun depan. Waktu saya melihat diri saya sendiri kemarin, tahun sebelumnya saya bersyukur sih, progres saya terjadi. Kadang-kadang regress juga. Namanya orang masih belajar dan jatuh bangun dalam kesalahan. Tapi kalau saya hitung overall grafiknya itu begini. Saya tahun ini dengan tahun lalu. Saya bisa menertawakan saya tahun lalu. Dan berkata, kok begitu ya? Ya, bisa tertawa sendiri, lucu ya. Kok saya dulu bisa berpikir begitu ya? Gitu aja goya. Dan saya yakin saya hari ini akan ditertawakan saya esok hari. Karena semakin saya ikut Yesus, semakin kuat, semakin terang, hingga rembang tengah hari. Itu kepemimpinan Tuhan. Itu yang disebut Yesus memberi tenaga dan kuasa. Bedanya dengan motivator adalah positive thinking. Motivator memberi motivasi. Oh, I can, I can, I can. Tapi gak punya fondasi. Yesus bukan seorang motivator. Dia tidak bisa, dia tidak masuk di dalam liga itu. Oh, dia gak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa. Karena itu di sini dikatakan, Yesus bukan memberi mereka motivasi. Yesus memberi mereka tenaga. Dan memberi mereka kuasa. Dia memberi mereka energi. Dia memberi mereka kuasa. When you are in the presence of a great leader, anointed one. Kalau Anda dan saya berada dalam hadirat seorang pemimpin yang diurapi oleh Kristus. Hal pertama yang tangible, yang kerasa ketika Anda berada dekat dengan hamba-hambanya. Yang sejati loh ya, bukan yang ngaku-ngaku saja. Apapun bidangnya, maksud saya, kalau Anda dekat dan berada satu ruangan dengan seorang pemimpin yang dari Kristus, atau seorang individu insan yang penuh roh kudus, one thing, waktu Anda mendekat orang-orang seperti itu, Anda akan menemukan potensi sendiri. Anda akan merasa sepertinya aneh ya. Kok dekat dengan orang tersebut, atau orang-orang tersebut, saya jadi percaya diri ya. Imanku bangkit seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus sama Yesus gitu loh. Bukankah waktu dia tadi memecah-mecah rodi dan bercerita dengan kita, memberi wejangan dan berbincang-bincang dengan kita, Bukankah kita merasa berapi-api? Tapi aneh ya, kok ada pemimpin itu yang menyedot, bukan melengkapi. Ada pemimpin yang betul-betul seperti seolah-olah menyedot kita kering dari energi. Seperti ada suatu daya sedot yang luar biasa. Mendekat dengan orang-orang tertentu, yang tidak penuh roh kudus, namun penuh kedagingan. Orang-orang yang so full of himself, yang penuh dengan dirinya sendiri. Setelah kita share satu ruangan dengan orang tersebut, entah lagi makan, atau lagi berbincang-bincang, atau meeting katakan, kita keluar langsung loyo, lemas, letih-lesu, berbeban berat. Kayak rasanya, aku habis digigit sama vampir. Seperti habis lehernya itu ada taring Dracula, dan disedot semua darah. Saya keluar itu semakin tidak pasti. Saya keluar dari ruangan itu tertuduh. Setelah ketemu dengan orang dan pemimpin tersebut, saya menjadi orang yang discourage. Kayaknya rasanya stress, depresi, tidak percaya diri, kebingungan. Well, maybe you are in the presence of a wrong leader. Tapi jangan hakimi nilai orang lain dulu. Are you such a leader or not? Don't be one. Jangan jadi pemimpin seperti itu. Jangan hakimi orang lain. Nilai diri sendiri. Saya selalu beritahu pada diri sendiri. Saya tidak mau jadi pemimpin yang demikian. Kalau Anda dekat sama saya, lima menit mungkin terlalu cepat. Ya kan? Kecuali Yesus. Yesus ketemu satu orang saja, follow me, orang itu langsung mengikut kita. Mungkin urapannya tidak sedasyat itu. Kita masih belajar. Tapi kalau satu orang spend time sama saya, saya berikan saya mbarah. Saya melawan diri sendiri. Kalau saya ketemu dengan seseorang 20 menit saja, orang itu tidak berubah. I think saya mulai kering urapan Allah. I challenge myself, I challenge me. Anyone, siapapun yang in contact with me, because I'm a leader. Karena leadershipku itu dari Tuhan. Kalau Anda baca juga di kitab Korintus, Anda baca di surat-surat Paulus, leadership adalah salah satu karunia di dalam tubuh Kristus. Bukan hanya sembilan karunia yang kita tahu. Ya kan? Karunia hikmat, kata-kata hikmat, karunia, karunia mujiz, mengadakan mujizat, karunia basor, menafsikan basor, juga barang siapa memimpin, memimpinlah dengan rajin. Bicara tentang fungsional dalam tubuh Kristus. ternyata leadership is also a gift. Jadi kalau saya tahu bahwa kepemimpinan yang Tuhan percayakan pada kami, pada saya juga, itu adalah karunia untuk umat. So I must challenge me. Apakah saya seorang pemimpin yang memampukan orang lain atau mengerdilkan? Dan seorang pemimpin yang memampukan, dia sendiri harus mampu. Jangan mengikuti pemimpin yang stagnan. Kalau Anda mau betul-betul diberkati oleh Tuhan, pohon harus tanam di tepi aliran air. Air yang mengenang, tidak ada urapan. Hanya ada lalat yang mati, hanya ada bintik-bintik nyamuk di sana. Kalau Anda mau memampukan orang lain, Anda juga harus tambah mampu, semakin mampu mendekat pada Kristus, semakin diberikan kelebihan. Ikuti pemimpin yang bergerak. Ikuti pemimpin yang hidup. Lebih tepatnya, kalau Anda diikuti orang lain, Anda harus hidup dan bergerak. Anda harus belajar, Anda harus berbenah, Anda harus dikoreksi, Anda harus bertumbuh, Anda harus berbuah. Kepemimpinan yang memampukan itu pemimpin, itulah Yesus. Sehingga dikatakan tentang beliau, Yesus adalah seorang pemimpin yang memberi tenaga dan memberi kuasa. Jangan sedot darah orang-orang yang dipercayakan Allah. Malah infusi darahmu ke dalam mereka. Saya bicara secara rohani tentunya. Mas Perak tidak kupunya, kata Petrus. Apa yang kupunya? Kuberikan padamu. Dia tidak bilang loh. Dia punya apa. Lalu tiba-tiba, si lumpuh berjalan. I give you my faith. I give you my blood. I give you my life, my soy life. Kehidupanku dari Allah. Kuberikan padamu. Jalan. Leadership is giving. Ya, leadership is giving. Tentunya semua itu give and take. Kita juga butuh orang lain kan. Tapi sumber kita itu, seorang pemimpin harus mendekat pada sumbernya. Yaitu kepada Allah yang hidup. Gunung batu yang sejati. Yesus, makanya itu setiap pagi, Tuhan Yesus berdoa. Di Getsemani yang kita tahu. Tiba-tiba, murid-muridnya bangun tidur. Tidak lihat guru mereka di tengah-tengah mereka. Sudah sembahyang. As a man, sebagai anak manusia, Yesus itu juga, juga hampa seperti kita. Secara fisiknya maksudnya. Karena itu Yesus diurapi oleh roh kudus ketika baptisan. Turunlah merpati bukan? Lalu setelah itu diperbarui persekutuannya dengan Bapak Sorgawi. Bahkan sebelum disalib di Getsemani. Didatangi malaikat, menguatkan. Yesus itu adalah 100% Allah. Tapi ketika Yesus di dunia, Dia juga 100% manusia. Dia tunjukkan pada kita, bahwa kita tidak boleh mandiri dari Bapak. Kemampuan Yesus, kenapa Yesus memberikan tenaga dan kuasa? Dia dapatkan dari roh kudus yang turun seperti burung merpati itu. Dan persekutuan dengan Bapak setiap embun pagi. Dan seterusnya, Dia selalu dan senantiasa bersekutu. Murid-muridnya suruh pulang dulu. Nanti dia jalan di atas air tentunya. Tapi sebelum itu, berjam-jam dia berada di pulau sendiri setiap setiap orang kenyang, 5.000 orang makan. Yesus sendirian berdoa di sana, menyusul murid-muridnya nanti ketika mereka diombang-ambingkan oleh Badai Taufan. That's my Jesus. Kepemimpinannya memampukan. Coba kita berkaca. Are you and me? Apakah kita, Anda dan saya, itu pemimpin yang demikian? Hah, kita masih punya homework to do. We still have room to grow. Saya tidak berani mengaku bahwa saya selalu, saya adalah pemimpin yang selalu demikian. Oh, there are times, kadang-kadang, at least ya paling tidak dalam kesaksian hati saya, saya tidak pernah sengaja sih menyandung orang. Tapi saya yakin, karena saya juga manusia biasa seperti Anda, pasti saya pernah menyandung seseorang. Mungkinkah, baru-baru tak lama yang lalu, saya pernah jadi batu sandungan buat seorang saudaraku. I don't know, aku tidak tahu. But we have room to grow. Yesus itu patron kita. Yesus itu adalah peladan kita. Aku ingin menjadi seperti Yesus. Seorang pemimpin. yang memberi energi, tenaga, dan kuasa. Tidak seperti motivator, yang hanya memberikan kata-kata yang positif, yang klisha-klisha saja. Yesus itu punya substancenya. Hey, receive from heaven. I want to lead like Jesus. I want to be like that. Saya mau punya wewenang otoritas selalu berada di lokasi posisi rohani yang tepat untuk bisa berkata kepada siapa saja ketika saya berjumpa dengan mereka. Hey! I give you from heaven. I want to be like that. Baik itu visi, baik itu nasihat, nubuatan, atau doa yang dijawab. Saya ingin menjadi seperti Yesus. Nah, itu dia. Kita lihat ayat yang kedua. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka. Saya suka kata ini. Katanya kepada mereka. Katanya kepada mereka. Kalau tadi memberikan tenaga dan kuasa, sekarang katanya kepada mereka. Kita baca dulu apa yang Yesus instruksikan. Jangan membawa apa-apa ya dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal. Jangan bawa roti atau uang atau dua halai baju. Dan apabila kamu diterima dalam satu rumah, tinggal di rumah itu sampai kamu berangkat dari situ. Oke, sebelum saya kasih poin dua, saya kasih komentar dulu. Ini adalah instruksi yang sangat unik. Karena mereka disuruh tidak boleh bawa apa-apa. Secukupnya. Ya, bukan berarti mereka telanjang bulat tidak pakai pakaian. Pakai apa yang melekat. Ya, bawa yang melekat di badan. Tidak perlu anything extra. Jangan bawa bekal, tongkat, roti, uang. Baju pun tidak perlu dua halai. Lalu jangan pindah-pindah. Suka keliling-keliling. Settle down. Ini instruksi yang sangat-sangat istimewa. Kalau Anda pikir-pikirkan ya, Yesus itu sedang ajari apa pada murid-muridnya. Hey, you are my weapon. You don't need to bring any weapon. Kamu pergi, aku mengutusmu. Kalian tidak perlu membawa ekstra persediaan. Karena kalianlah persedianku. Di mana kalian datang, berkat Tuhan akan tiba. Seperti tabut perjanjian itu loh. Ketika disimpan, dijaga di rumah, Opet Edom, rumahnya diberkati. Anaknya jadi banyak. Demikian pula ternak. Yesus berkata, Kalian tidak usah bawa persediaan. Masak apel, makan apel. Masak jeruk, minum jeruk. Masak persediaan dengan P huruf besar, yaitu kalian. Perlu banyak persediaan. Justru kalian pergi ke janda sarfat. Akan ada minyak mengalir gara-gara kalian. Justru kalian ke sungai Kerit. Disitu akan gagak-gagak ke sana. Air pun akan mengalir. Tuhan Yesus suruh mereka percaya. Memberi mereka suatu instruksi yang sifatnya, berkatanya, jangan, 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 dan jangan. Keliatannya melarang. Tapi sebenarnya, Yesus sedang menjelaskan status mereka. Identitas mereka istimewa sebagai murid Kristus dan utusan Allah sebagai ambasador sorga. Yesus berkata, Kamu bahkan tidak perlu membawa pedang untuk membela diri atau untuk melindungi. Tidak perlu. You are my weapon. You are my weapon. Tidak perlu membawa senjata. Kalianlah senjata Allah. Jadi sebenarnya penginjilan itu simple ya. Tidak usah persiapan macam-macam. Hidup kita siap saja. Penginjilan jalan. Kalau saya baca ini sedikit kasih komentar. Orang biasanya, Aku mau nginjil ya nanti aku mau bawa traktat. Ya boleh sih. Sebagai alat. Aku mau bawa ini. Kalau bisa bawa satu band semuanya. Wah belum melangkah. Yang pertama persiapannya sudah aduhai luar biasa. Saking banyak pertimbangan. Tidak pernah mau melangkah. Tidak pernah mau mulai melangkah. Anda kalau mau dipakai Tuhan. Simple. Just obey. Tidak usah persiapan macam-macam. Just obey. You are the weapon. Kita punya mulut kan. Kita punya hati. Kita punya raut wajah. Kita bisa berbelas kasih. Kita punya telinga. Kita punya kaki. Lihat. Dari atas kepala yang bawa kaki. Rambut. Hingga jempol dan jari jemari. Kedua kaki kita. Every part of our body. Is the weapon and the provision. Setiap bagian dari tubuh kita. Adalah senjata itu. Setiap bagian badan kita. Adalah persediaan Allah. Ya. Oke. Kembali ke kepemimpinan dulu. Kepemimpinan yang memampukan nomor satu kan. Lead like Jesus. Lalu Yesus berkata. Katanya kepada mereka. Kembali ke ayat tiga. Jangan membawa. Jangan ini. Jangan itu. Tapi Yesus dengan jelas. Di ayat tiga. Tertulis. Kata Yesus kepada mereka. Dua kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang menginstruksikan. Jadi pemimpin yang jelas. Untuk kita itu menjelaskan secara verbal. To verbalize your expectation. Jadi pemimpin yang clear gitu loh. Kalau kita memberikan. Untuk menjelaskan ekspektasi kita kepada orang-orang yang mengikut kita. Jadilah seorang pemimpin yang followable. Yang easy to follow. Ya. Karena itu pemimpin tidak boleh misterius. Kasih tugas. Nanti cuma marah-marah ujungnya. Atau kasih tanggung jawab. Tapi nggak jelas. Kepada siapa. Lalu nanti orang-orang di bawah kita berantem sendiri. Hukum rimba. Karena nggak ngerti kan. Atau. Lebih celaka. Kalau berantem itu kan berarti mereka semua terbeban. Kalau lebih parah lagi. Kalau mereka sering melemparkan tanggung jawab. Nggak kok. Nggak kok. Aku nggak merasa itu. Itu tugasku. Loh. Itu juga bukan tugas saya. Lalu pemimpin kita suruh siapa. Nggak tahu. Harus jelas. Yesus itu menginstruksikan. Dialah pemimpin yang berkata-kata. Dia adalah pemimpin yang berkata-kata. Dia adalah pemimpin yang berkata-kata. Pemimpin yang berkata-kata. Dia adalah pemimpin yang berkata-kata. Dia adalah pemimpin yang berkata-kata. Nah leadership di rumah seringkali masalah. Karena papa tidak memahami kepemimpinan demikian. Banyak ayah itu quiet, diem. Hanya bekerja. Cari duit, uang, sekolahkan anak. Kasih benda-benda mahal. Ini cannot, cannot. Nggak boleh. Seorang papa harus jadi talking father. Explaining father. Answering father. Ayah yang menjawab. Ayah yang menjelaskan. Ayah yang mendeskripsikan. Ayah yang menginstruksikan. Ayah yang berkata jangan. Ayah yang berkata bagus demikian. Jangan hanya bilang jangan. Tapi kapan kiri, kapan kanan. Jadi manager juga harus begitu. Nah kalau enggak nanti ya lihat. Hukuman seorang manager yang nggak jelas adalah selalu akan ada pintu belakang orang keluar masuk semuanya. Dan itu nggak sehat buat company. Ternyata dikira yang gagal adalah staffnya. Managementnya nggak keruan. Direksi juga sama. Direction comes from you. Beritahu dong arah anginnya. Kompas perusahaan itu Anda. Kompas pekerjaan kita itu kita. Kita harus punya kompas yang benar dari Tuhan. Kalau kita sendiri nggak yakin gimana mimpin orang. Gimana kita bisa memimpin orang yang orang kalau kita sendiri buta. Bukannya orang buta. Pimpin orang buta. Dua-duanya jatuh ke dalam selokan. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang menginstruksikan. Instruksi terdiri dari input dan feedback juga. Bukan hanya sekedar apa namanya tugas, tanggung jawab atau pendelegasian. Pendelegasian suatu task. Berikan input sama mereka. Berikan feedback juga. Kepemimpinan Yesus itu terkenal menegur di tempat tapi mengasih dan membalut langsung setelah dia menegur seseorang. Tidak ada orang yang bisa. Gini loh. Kalau kita memimpin orang ya. cara terbaik untuk menurunkan value kita adalah on the spot. Kita menangkap basah. Satu ketika mereka buat salah. Tapi jangan hanya itu saja nanti tidak fair buat mereka. Tangkaplah basah ketika mereka buat sesuatu yang betul dan benar. Feedback bisa dalam bentuk pujian. Feedback juga bisa dalam bentuk teguran. Yesus tegur Petrus itu bukan besok. Atau dia pikir tidak perlu ah nanti dia sakit hati atau bagaimana lalu dia Yesus Yesus menggerutu sendiri di balik layar dan di belakang Petrus Yesus mulai rasani dia. Yesus mulai bicara di belakangnya. mulai ceritakan ke Yohanes ke Yaakobus padahal bukanlah urusan mereka. Yesus mulai keluh kesah. Yesus gak begitu. Yesus langsung berkata enyah kamu. Hai Iblis kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Wah kejam kayaknya ya. No tapi itu yang menyelamatkan Petrus. Saya tidak saya tidak mengajarkan bahwa Anda perlu berkata-kata demikian memanggil orang Iblis segala Tuhan berhak karena dia Tuhan. Kita loh hanya orang berdosa pakai bahasa yang berbeda. Kita gak seber kita gak berhak berkata itu seperti Yesus. Tapi jangan tunda seorang pemimpin itu harus memberi instruksi yang jelas bukan hanya input atau masukan tapi juga feedback dari kita atas performa mereka atas tanggung jawab mereka atas segalanya. Dan mereka orang-orang yang kita pimpin akan belajar paling banyak ketika dapat feedback dari kita. Daripada dikasih seminar konferensi hanya pengajaran learning on the spot belajar langsung di lapangan itu jauh lebih lebih mengubah behavior atau kelakuan. Saya sarankan kita semuanya berpatrun dengan Tuhan. Dan ayat 3 berkata katanya dengan N huruf besar Yesus Kristus tentunya katanya kepada mereka. Jadilah pemimpin yang jelas berkata-kata. Pilih kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang jelas tidak perlu menjelaskan kita coba jelaskan dengan kata-kata malah harus menjelaskan kata-kata kita. Jangan bunuh karakter orang. Jangan gentar dan takut ketika harus menegur. Ingatlah bahwa Anda diurapi untuk berjaga-jaga atas jiwa mereka. Tapi juga jangan sungkan jangan-jangan pelit dengan pujian dan afirmasi jika mereka layak menerima karena kita pemimpin tidak boleh hutang sama siapa-siapa teguran harus diberi pujian harus dikasih. Saya mempraktekkan ini. Dalam kepemimpinan saya saya mau rajin-rajin dari atas mimbar sampai ke perkantoran sehari-hari. Bahkan ada waktunya saya akan berjalan kembali setelah setelah mungkin meninggalkan ruangan untuk masuk lagi hanya untuk memuji seseorang. Dan kalau saya tegor sekalipun saya bisa jadi gembala senior saya tidak kalau memang itu adalah porsi saya untuk langsung ke orang tertentu saya tidak akan pakai perantara. Saya bukan pemimpin yang kasih tugas kotor atau dirty jobnya ke orang lain dan saya mau jadi orang baik terus. enggak. Tapi aneh sampai hari ini terus terang setahu saya sih enggak tahu lagi kalau saya GR ya tapi orang-orang di bawah saya sih semuanya ya merasa dicinta kok. Orang-orang yang saya pimpin satu-satu juga mencintai kami. Enggak ada yang sakit hati tuh. Malah ngomong di balik di balik mereka itu justru menyakitkan. Atau nanti jadi sentimen pribadi. Enggak pernah gitu. Apa-apa saya di depan sama mereka. tapi juga enggak kasar. Sama dengan cowok ngomong sama cewek eh naik ya timbangan badanmu. Enggak perlu kan jangan seperti itu. Enggak perlu shaming atau mempermalukan. Saya selalu memilih bahasa yang membangun. Sekalipun mungkin bahasa itu adalah rotak. Ya. Dan selalu ujungnya saya kasih tank. saya percaya sandwich. Tegoran di tengah itu selalu saya himpit dan jepit dengan roti pujian di atas bawah. Karena dimanapun manusia bukan robot yang hanya minum oli. Manusia itu hati yang harus dipuji. Bukankah Tuhan menciptakan kita dengan makota? Makota itu bicara tentang perasaan diterima. Nah saya yakin kalau seorang itu kalau kita pimpin orang dengan benar mereka enggak akan membenci kita. kalau kita kasih feedback mereka akan semakin menghargai. Marah mereka berguru dengan kita nantinya. Kenapa saya bisa belajar hal-hal ini? Karena Tuhan juga memperlakukan saya demikian. Saya punya seorang pemimpin leader saya namanya Yesus. Seringkali saya masuk hadirat ala ya terus terang saya kira Tuhan itu pasti marah karena saya sudah dari kecil itu terbiasa perfeksionis. Perfeksionis itu justru bukan sempurna. Perfeksionis itu selalu ingin sempurna. Saya tipe orang begini loh. Ya. kalau sekarang dalam dunia kotba ya setelah selesai sesi setelah firman dibagikan saya itu notabene secara alami condongnya begini. Masuk ke ruang tunggu mikir aduh tadi yang mau saya katakan kok lupa loh kok saya ngomong begini. Saya selalu cari-cari celah untuk merasa tidak sempurna. Dan lama-lama saya melihat Tuhan juga Tuhan yang tidak memberi penerimaan. Karena dari kecil entah kenapa mungkin karena saya jauh dari orang tua tinggal di luar negeri tuntutan tinggi lalu kompetisi juga saya berada di sistem sekolah yang mengharuskan saya harus juara satu kalau tidak gitu saya malu pembuktian-pembuktian itu ada di dalam daging saya sudah terekam dari sejak saya balita. Padahal orang tua saya menerima saya juga apa adanya tapi mungkin ya ya namanya ya kumat-kumat sendirilah saya gak salahkan siapa-siapa tapi Tuhan ubah saya loh berkali-kali kalau saya kira Tuhan itu pasti gak bangga sama saya saya masuk hadirat Allah penuh air mata 10 menit pertama gak kerasa apa-apa kayaknya susah menembus awan kelabu di atas saya tapi setelah setengah jam saya dalam hadirat Tuhan rasa kayak diterima dicinta seolah-olah Bapak itu bangga sama saya berkali-kali saya salah duga ketika saya kira Tuhan itu pasti menolak aku Tuhan pasti malu sama saya I'm not good enough not good enough not good enough selalu yang saya dengar adalah well done well done good job my son itu mengubah saya tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang menjilat oh Petrus digituin saya ketakutan tapi saya juga punya porsi sendiri ketika saya disisikan oleh Yesus mungkin kita berada dalam satu ruangan dengan orang banyak tiba-tiba hati saya seperti ditegor roh kudus seperti dibawa ke tepi seperti Petrus waktu itu dikatakan enyahlah kamu Iblis oh Tuhan tegor saya dengan keras kenapa kamu bilang begitu kenapa kamu memikirkan yang demikian tidak jarang dalam kehidupan saya saya ditegor oleh Tuhan ya Tuhan itu selalu jelas dengan kata-kata saya gak perlu jelaskan disini terlalu panjang buku saya yang saya tulis namanya Holy Spirit My Best Friend di salah satu chapternya di salah satu bab saya ngomong apa adanya bermegah atas kelemahan kok karena karena apa yang saya ceritakan dari Tuhan itu bukan untuk pencitraan ingat ya yang sudah baca saya sempat sekali marah sama yang dari semacam manajernya sebuah hotel tempat kami sekeluarga tinggal oh I was making a scene I was making a scene saya membuat suatu hiruk pikuk bukan dosa seperti dulu saya berkelahi enggak tapi saya gak sabar dan saya emosi oh 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 saya dijewer Tuhan langsung malam itu saya disetrap dalam mimpi ditepuk pundak saya bangun di tengah-tengah kegelapan tengah malam subuh bahkan pagi tidak ada suara saya sapa Tuhan tidak ada jawaban uh hati saya gelisah enggak keruan waktu saya ceritakan sama teman-teman sebelum jadi buku tentunya ada salah satu daripada rekan sesama hamba Tuhan mereka komentar begini wah kalau Pastor Philip buat salah langsung ditegur Tuhan ya saya kalau buat salah kok enggak langsung ditegur Tuhan ya saya merasa dicinta sekalipun pada waktu saya ditegur malam itu saya hati saya gelisah Tuhan itu tegas karena saya bukan anak gampangan Anda juga bukan anak-anak yang muda Tuhanku bukan penjilat instruksinya itu jelas kalau saya salah dia enggak akan manjakan saya dia akan berkata you are wrong dia tidak akan malu atau sungkan tidak akan ragu untuk menunjukkan where I have fallen dimana saya sudah jatuh tapi Tuhan saya juga setiap kali menegur saya saya enggak luka hati karena dia menegur saya itu selalu dengan kasih dan bahasa Tuhan itu enggak pernah bodoh-bodohkan aku kalau saya buka Alkitab khususnya seringkali ditemplak itu di Yesaya kembalilah dan sebagainya bahasanya itu bagus bukan karena tertata indah bahasanya itu respectful bahkan kepada manusia hina seperti you and me coba baca Alkitab Tuhan itu enggak pernah hina ejek kita Tuhan itu enggak pernah tolak dan banting kita kalau pun Tuhan tunjukkan penolakan itu untuk memberi pelajaran supaya kita mengerti dia berharga never once Jesus has been root in my life enggak pernah sekalipun Tuhan itu enggak sopan tapi Tuhan ku tegas karena itu saya harus jadi pemimpin yang sama saya tegas namun tetap harus sopan harus respectful dengan orang-orang yang saya pimpin saya enggak boleh mentang-mentang gua di atasnya pemimpin dunia ini bertangan besi mereka memimpin itu untuk lording people over Alkitab ngomong begitu dalam bahasa Inggrisnya atau mereka merasa mereka lah majikan no 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 tegorlah dalam kasih karena Yesus selalu menegur kita juga dengan cara yang sama dalam pengalaman saya puluhan tahun dengan Tuhan Yesus kalau Tuhan tegor saya dia tegor saya sampai rekan-rekan berkata kok kamu ditegor Tuhan ya kok saya enggak saya enggak merasa tidak dicinta malah saya merasa dikasih oleh Bapak saya berkata sama Roh Kudus setiap hari Lord if you see any wrong in me ujilah aku cobalah aku selidikilah kalau masih ada jalanku yang pengkok luruskan aku ke dalam jalan yang kekal please do not hesitate to slap me tolong jangan bimbang Tuhan kok bimbang tapi jangan pernah ragu aku pun akan menerima didikanmu Tuhan tamparlah aku templaklah jika lo perlu tapi Tuhan itu enggak pernah menghajar kita tanpa menghajar kita dalam kata hajar ada ajar jangan coba kita menghajar siapapun apal termasuk bahkan anak kandung sendiri itu kan haknya saya enggak boleh begitu apalagi kalau itu bukan anak kandungmu itu anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita keluarga Allah di dalam kepemimpinan kita yang berada di bawah kita pemimpin 5, 10 pemimpin 100 pemimpin 1000 whoever you lead siapapun yang Anda pimpin hari ini they belong to Jesus be respectful hormati mereka hargai jangan menghajar kalau enggak rela menghajar sebab dalam kata hajar ada kata ajar kalau enggak hanya keluar ha hanya keluar nafas bau mulutnya banyak kepemimpinan seperti bau mulut saja nafas tak sedap ha karena mereka tidak pernah menghajar mereka hanya mau menghajar banyak orang tua juga menjadi busuk di hati anak-anaknya yang membangkitkan amarah mereka sehingga tawar hati dan patah semangat seperti yang diperingatkan Paulus dalam suratnya karena mereka hanya mau menghajar tidak mau menghajar hanya kepemimpinan mereka Yesusku Tuhan itu juga Tuhan itu juga maha pengampun bukan kita itu boleh sengaja tapi kalau kita sudah salah nasi sudah jadi bubur Tuhan kita tetap bisa memberkati bubur itu untuk mengenyangkan perut kita selalu sesudah saya salah instruksi akan berdatangan ke dalam roh dan jiwa saya lewat firman lewat suara hati lewat teman lewat kotbah lewat apa lewat keadaan lewat kebetulan God will instruct me itulah kepemimpinan Tuhan kenapa saya menjadi pemimpin yang demikian atau pemimpin yang mau berusaha untuk menjadi begitu karena Yesus juga begitu sama saya kita gak bisa mengasihi orang lain kalau Yesus tidak terlebih dahulu ajarkan kepada kita apa itu kasih karena itu ada pepatah berkata begini kasihlah sama manusia kasihlah orang lain seperti Yesus mengasihimu love as you've been loved Yesus itu begitu dia pemimpinan seperti apa dia kepemimpinan yang yang menginstruksikan itulah sebabnya karena dia menginstruksikan dengan jelas kita juga harus jelas menginstruksikan pada orang-orang yang kita pimpin baik itu anak anak rohani atau di dalam tempat kerja Anda be a clear leader followable easy to follow jangan jadi pemimpin yang misterius visi boleh misterius instruksi harus jelas ya kita lihat ayat yang kelima dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat ayat 5 poin ketiga dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu dan kalau dan kalau and if ya dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu negatif ini tiga kepemimpinan Yesus itu mempersiapkan bahkan untuk hal-hal yang skenario terburuk kita jadi anak Tuhan itu punya rasa aman yang tinggi karena Tuhan itu memberi kita boundary begini ya kamu seperti domba di tengah serigala keluar dari sini hai simba di situ hai yina oke Tuhan itu memberitahu pada kita tapi kadang-kadang bukan kamu yang keluar dari boundary hai yina akan datang masuk ke daerah singa Yehuda oke dan kalau sampai ada orang yang tidak mau menerima kamu this is what you need to do kamu harus lakukan ini jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya kepemimpinan yang memampukan bukan hanya leading like Jesus bukan hanya kepemimpinan yang menginstruksikan dia kepemimpinan yang mempersiapkan dia mempersiapkan kita itu cukup jauh dia beritahu kalau sampai kamu ditolak kebanyakan kepemimpinan itu lebih berkecimpung dan bermain di area idealisme don't be a leader if you're not willing jangan jadi pemimpin jikalau kita tidak bersedia untuk masuk ke kubang lumpur bersama dengan pengikut kita pemimpin itu biasanya satu titik seperti bangun dari mimpi buruk ketika melihat problema masalah terjadi atau individu tertentu entah itu karena jatuh karena bermasalah dan sebagainya disitulah berhenti the end of his leadership leadership itu harus berani turun ke lembah disinilah the true test of leadership when everything is not going for you or going for the people you lead untuk segala sesuatu rasanya sudah gak bekerja sama tidak friendly tidak ramah segala sesuatu rasanya serba salah Yesus itu memberitahu pada mereka kalau sampai tidak mereka gak mau menerima kamu ini yang harus kamu lakukan he spoke into their lives dia bicara ke dalam kehidupan mereka untuk saat-saat yang buruk jika saat-saat itu terjadi he spoke into his followers life dia bicara ke dalam kehidupan orang-orang yang dia pimpin dan dia siapkan remah bukan remah loh ya biasanya suara pemimpin itu kenceng banget kalau di hari-hari yang enak tapi hari-hari yang gak enak suaranya mulai terdengar samar-samar hanyalah eko atau dengungan-dengungannya aja tapi Yesus mempersiapkan mereka dua ayat bahkan disiapkan dari bayangin dari enam ayat saja ini sepertiga dia memberikan bukan remah tapi remah untuk lembah he continues to speak into their lives even when they quote-unquote fail dia tetap bicara ke dalam kehidupan orang-orang yang dia pimpin murid-muridnya ambasador-ambasadornya bahkan ketika mereka tanda kutip gagal karena kan injil mereka yang mereka bawa tidak diterima mereka bahkan diusit dari kota mereka keluar dari kota itu dan kebaskan debu ini kan skenario failure ini kan ini kan kondisi gagal secara manusia tentunya dalam kristus tidak ada namanya gagal saya mengerti ini kan kalau bisnis kan lagi bangkrut ini kan kalau pohon kan gak berbuah gak ada pohon arah pada buahnya pohon anggur pada tangkainya karena injil kan ditolak mereka harus mengebaskan debu debu bahkan luar biasa sekali Yesus punya kepemimpinan itu mempersiapkan all seasons be ready kalau mimpin orang ya be ready to go far with them don't lead jangan memimpin kalau anda hanya mau pergi setengah jalan dan juga jangan mengikut pemimpin setengah-setengah if you want to follow a leader follow all the way saya gak berkata kalau kita memimpin kepemimpinan manusia manusia itu kan perwakilan Allah nah kalau mereka gak mewakili Tuhan ya kita juga harus hati-hati kalau pemimpin kita go all the way yang salah ajak bunuh diri katakan atau diajak terlibat dalam skandal disitulah kita mengerti ketika clash terjadi terjadi apa namanya clash itu apa terjadi terjadi benturan antara kepemimpinan manusia yang mewakili Tuhan dengan kepemimpinan Tuhan sendiri yang jelas sekali dalam Alkitab telah jetuskan yang berkata do not murder jangan membunuh jangan mencuri jangan berjinah dan kita harus tahu pada saat itu seperti Petrus Yohanes diperingatkan sama imam besar tidak boleh beritakan injil di sinagoga Petrus berdiri dengan berani di mahkamah agama dan berkata judge for yourself nilai sendiri bapak-bapak yang kuhargai dan kuhormati dia tetap respect seharusnya kami ini taat dan patuh kepadamu atau patuh kepada Allah kami tidak bisa berhenti menceritakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar ya pemimpin juga harus tahu kalau kita yang mimpin orang Tuhan memberi kita kuasa tapi kita bukan maha kuasa masih ada yang lebih kuasa di atas kita jangan sampai kita salah memimpin mereka supaya kita suatu hari tidak dihakimi oleh Allah ya nah kepemimpinan kalau kita mau ngikut pemimpin pemimpin yang baik maksud saya pemimpin yang Christ-like yang berpusat pada Kristus pemimpin yang godly yang saleh yang berkenan di hadapan Tuhan yang sesuai firman go all the way all the way jangan setengah-setengah ditogger dikit pindah gereja dikasih input feedback berhenti melayani quit departemennya lalu malah kadang-kadang keluar kata-kata seperti ini aku volunteer kok aku gak dibayar kok siapa bilang gak dibayar anda dan saya dibayar semua dibayar dengan harga yang mahal darah Kristus you no longer you are no longer yours hidupku bukannya aku lagi tapi seperti Maria katakan bukan kehendakku jadi aku hanya hamba Tuhan kehendakmu ya Bapak hari ini saya melayani bukan karena saya full timer itu cuma bicara tentang profesi waktu kita ini loh untuk bisa menjadi penghidupan keluarga kalau saya kerjanya di kantor gereja ya saya dibayar demikian kalau saya kerja sekuler ya saya akan dapat income-nya dari situ saya melayani bukan karena saya full timer karena saya berhutang sama Yesus you melayani anda melayani anda volunteer bukan karena anda melayani bukan karena celaka kalau anda melayani karena anda dibayar berarti uang menggerakkan hatimu gak beres tuh anda melayani sekalipun volunteer karena anda berhutang sama Yesus anda tidak boleh berhenti melayani hanya karena bergesekan atau ditegor atau dikasih masukkan gak bisa karena anda bukan hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku tapi volunteer gak dibayar dibayar kok dibayar dengan harga yang mahal dengan darah yang mahal sama antara anda dan saya same we serve because we've been purchased by the blood ya sama dengan kalau seorang pendeta bisakah hari ini saya berkata I quit why I quit ya karena bayaran dan sebagainya bagaimana hubungan batin dengan jemaat yang kita pimpin bagaimana dengan emotional bonding dengan spiritual bonding gak bisa kita gak boleh melayani itu seenaknya kita gak boleh cabut seenaknya karena kerajaan Allah itu hubungan ya saya ngomong begini saya bawa jauh sedikit karena ada banyak pemimpin yang quit dan banyak followers yang quit it's just wrong kalau kita mau jadi pemimpin all the way kepemimpinan Yesus itu kepemimpinan yang mempersiapkan itu dia dan kalau kita mau mengikuti sebuah kepemimpinan ikutlah juga yang panjang oke kayak gini loh kita dulu waktu saya masih kecil ada sud gini ya kalau gini kan batu apa namanya cientau sitopu bahasa Chinese nya cientau gunting batu kain tapi waktu saya kecil dulu sama anak-anak teman-teman di gang gitu ya kita main yang gini yang panjang yang panjang jadi ada yang begini ada begitu yang panjang jadi saya selalu panjang gini gak tau kenapa dan ditebak oleh teman-teman saya jadi saya selalu kalah tapi saya ngerti itulah sumber kemenangan saya hari ini yang panjang jadi mau jadi pemimpin yang jadi yang panjang jadi yang jalannya panjang all the way yang jadi mau dipimpin sampai jadi yang panjang jadi Yesus itu kepemimpinan segala musim kepemimpinannya mempersiapkan kita ya terakhir dengan ini saya selesai ayat 10 kita lompat langsung sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida sehingga hanya mereka saja bersama dia saya gak ceritakan saya gak bahas yang 5 ribu orang makan tapi saya bahas ayat 10 ini masih dalam perikub kepemimpinannya leading like Jesus sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan pada Yesus rasul-rasul menceritakan sama Yesus apa yang telah mereka kerjakan yang terakhir kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang meminta pertanggung jawaban belajar seperti Yesus ya kalau mimpin itu feedback dari kita tadi itu menginstruksikan tapi kita juga mau orang-orang yang kita delegasi tugas kembali melaporkan ini dua sisi cara menafsirkan sebagai pemimpin kita harus bisa follow up followers kita staff kita team kita team members kita kita harus follow up jangan jadi orang yang mendelegasikan lalu lupa juga celaka kalau kita mendelegasikan kepada seseorang yang adalah kepada seseorang yang pelupa itu kita salah salah team member itu oke kalau saya hire atau saya merekrut seseorang untuk membantu saya bukannya dia bantu dan tolong ringankan beban saya nanti saya harus ingatkan dia tugas yang saya kasih saya pasti akan ngomong satu dua tiga saya pasti ngomong sama dia cepat lambat hey kalau gitu kamu bantu aku itu untuk meringankan aku sekarang nambahin pekerjaan mestinya tugas yang kuberikan itu untuk meringankan malah sekarang saya masih harus mengingatkanmu akan tugas yang kuberikan padamu untuk meringankan aku kan tambah memberatkan saya bilang kalau gitu salah orang ini rasanya kecuali kamu berubah saya pasti akan kasih tegoran oke so saya belajar dari Yesus ketika kembali murid-murid itu ditanya sama Tuhan oke kalian belajar apa lihat apa apa yang kalian kerjakan tadi satu-satu report Yesus tahu loh tenaga dan kuasa yang dia berikan itu investasi itu kan bukan pemberian cuma-cuma aku pinjamkan harus kembali kepada aku dalam bentuk laporan dan buah saya jadi pemimpin belajar dari Yesus siapa saya delegasikan apa saya akan meminta pertanggung jawaban ada akuntabilitas ada accountability my followers orang-orang yang mengikut saya tim saya maksudnya they are answerable to me as I am answerable to Jesus orang-orang ini harus menjawab kepada saya seperti saya harus menjawab kepada Tuhan saya karena itu jangan jadi pemimpin yang pelupa anda delegasi ke siapa harus jelas apa instruksinya harus jelas pula jangan nanti kita suruh orang A tugas ini orang B tugas yang sama mereka bertrokan di jalan anda kasih tugas kepada siapa dan tugas apa harus jelas zaman dulu itu bond selalu ada bond karbonnya itu loh selalu ada tulisan zaman-zaman dulu ya belum computerized itu kita robek risit atau tanda terimanya ada kopinya apapun yang keluar dari anda sebagai bentuk instruksi dan delegasi harus ada karbon kopinya anda harus ingat kepada siapa anda delegasi karena itu jangan sembarang percaya jangan asal-asalan kalau percayakan I trust you you must come back to me you're answerable to me you could always say no anda bisa berkata tidak anyway tapi kalau anda berkata iya it's a deal sudah negosiasi sudah jabat tangan anda kerjakan saya kerjakan bagian saya anda tim saya saya tunggu anda kembali laporkan ke saya talenta yang satu dua atau lima itu jadi apa sekarang saya gak mau jadi pemimpin yang akhirnya diremehkan ah gampang lah ya dia selalu akan lupa pemimpin kita enggak kalau saya percaya kepada anda itu adalah sebuah kepercayaan jadilah pemimpin yang demikian pemimpin yang bukan menuntut ya saya gak suka kata menuntut meskipun itu boleh juga diartikan demikian demanding accountability tapi saya menjadi kita harus jadi pemimpin yang meminta pertanggung jawaban nah tafsiran kedua yang terakhir adalah sebagai orang yang dipimpin jangan tunggu sampai diminta pertanggung jawaban anda yang ketok pintu bos gembala pemimpin whatever pak bu c ko atau siapa ini yang sebenarnya ditugaskan hari kamis saya sudah jadi ini 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 file-nya begini ini opsi A opsi B opsi C saya sudah approach orang ini jawabnya begini approach orang itu ternyata begitu nah baru terakhir opini saya demikian jangan tunggu ditangkap bahasa dulu mana pertanggung jawabannya anda yang datang dan inisiatif itu yang disebut mil kedua jangan jalan mil pertama kalau orang kasih anda baju minta baju anda kasih jaket anda juga suruh jalan satu mil jalan kilometer kedua bersama dengan dia ya jadilah seorang pengikut yang teladan karena pengikut teladan lah yang meneladani Kristus dan akhirnya menjadi pemimpin teladan pula saya selalu belajar saya dari dulu selalu diduduk dididik orang di bawah seseorang di rumah pun saya anak kedua kok ada koko di atas saya dari dulu gak pernah dari awal langsung dikasih visi sendiri saya selalu dipercayai dengan visi orang dulu orang lain selalu dari dulu puluhan tahun begitu dan saya memicu diri sendiri dari dulu begini I know you call me to be a leader dan bagaimana saya menjadi seorang pemimpin ditentukan bagaimana saya jadi pengikut bos saya gembala pemimpin siapa saja di atas saya kalau delegasi tugas sama saya mempercayakan sesuatu saya yang kejar mereka bukan mereka yang kejar saya sudah selesai Daud disuruh 100 kulit katan dia bawa 200 dan lebih early lagi lebih pagi mesinnya hari Kamis Senin udah ketuk pintu dan berkata bos King Raja Saul ini emas kawin begitu caranya meneladani Yesus sebagai pengikut maupun sebagai pemimpin oke selesai dengan ini 4 1, 2, 3, 4 lead like Jesus 1 kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang memampukan 2 kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang menginstruksikan 3 kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang mempersiapkan yang terakhir kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang meminta pertanggung jawaban God bless you be a leader will you mulai hari ini I support you kami mendukungmu mari kita sama-sama pejamkan mata kita menghampiri tata Allah sekali lagi ya menjadi seperti Yesus itu kerinduanku bagaikan becana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan ku rapat kuasa rohmu ku dibaharui selalu jadikanku alat dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu bentuklah suruh bentuklah surut kehendakmu pakailah sesuai rencanamu mari kita angkat tangan kita minta ini ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu disempurnakan selalu dalam setiap langkahku memuliakan namamu memuliakan namamu ku mau sepertimu Yesus ku mau sepertimu Yesus ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap langkahku memuliakan namamu dalam setiap langkahku dalam setiap langkahku memuliakan namamu bangkitkan pemimpin-pemimpin yang berkenan padamu seperti Raja Daud kasih kami otak Salomo tapi hati Daud tidak terbalik itu yang kami minta ya Tuhan dalam nama Yesus amin love you all support me from the earth God bless Shalom para pemimpin tidak terasa dua hari kita lalui bersama-sama di dalam acara Leadership Conference Elkon 2020 ini saya meyakini kita begitu mendapat banyak inspirasi dari Roh Kudus melalui pembicara-pembicara yang ada nah sekarang giliran kita sebagai pemimpin bagaimana kita mengaplikasikannya menerapkannya dalam kepemimpinan kita sehingga kita bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan saya meyakini kepemimpinan ada hal yang begitu penting dalam organisasi manapun termasuk gereja dan kita belajar kembali lewat teladan Yesus Kristus yang pengaruhnya dirasakan sampai hari ini bahkan sampai kepada kekekalan mari kita ikuti teladan yang Yesus berikan jadilah pemimpin yang berani tajam tapi juga diurapi berani menghadapi situasi apapun jangan menyerah di dalam perjalanan kepemimpinan kita tajam di dalam setiap potensi talenta kemampuan yang dia taruh dalam hidup kita dan tidak ketinggalan berjalan di dalam kuasa ketaatan pimpinan Roh Kudus menjadi orang-orang yang diurapi dengan demikian kita bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita jangan menyerah jangan putus asa terus bergerak dengan penuh ketaatan memimpin seperti Yesus live like Jesus dan dengan cara itu kita bisa menyelesaikan segala sesuatu sampai garis akhir terus maju di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati terima kasih 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 terima kasih